Pada umumnya, wortel identik dengan warna orange. Benar ya, teman-teman? Ternyata, wortel juga ada warna lainnya, teman-teman. Seperti wortel kuning, wortel ungu, wortel putih, hingga berwarna hitam atau wortel hitam, teman-teman. Selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Mempunyai nama latin, daugus karota, lebih dikenal dengan nama wortel, merupakan jenis sayuran yang mudah didapat dan mudah diolah. Wartel adalah jenis sayuran yang dapat ditanam sepanjang tahun. Wartel dapat tumbuh baik di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara dingin dan lembab. Membutuhkan sinar matahari dan dapat tumbuh pada semua musik. Pada umumnya, wortel identik dengan warna orin. Benar ya, teman-teman. Ternyata, wortel juga ada warna lainnya, teman-teman. Seperti wortel kuning, wortel ungu, wortel putih, hingga berwarna hitam atau wortel hitam, teman-teman. Jadi sayuran ini atau wortel mengandung beberapa vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yaitu vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, vitamin K1, biotin, kalium, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, maka wortel mempunyai manfaat yang baik sekali untuk kesehatan. Salah satu manfaat wortel adalah wortel dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar kolesterol dalam darah disebut dengan hiperkolestrolemia. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah harus menjadi perhatian yang penting, teman-teman. Karena apabila tidak segera diturunkan dan ditiapkan, lama-kelamaan akan terbentuk plak pada bagian dalam pembuluh darah, teman-teman. Nah, kalau sudah terbentuk plak, hati-hati. Resiko munculnya penyakit jantung dan stroke akan lebih mudah terjadi, teman-teman. Meningkatnya kadar kolesterol dalam darah pada umumnya tidak memberikan gejala apapun, teman-teman, atau tidak terdeteksi. Nah, hal yang harus dilakukan adalah lakukan pemeriksaan laboratorium. Ada tiga jenis kolesterol yang mungkin teman-teman sudah tahu atau sudah pernah mendengarnya, yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein atau lebih sering dikenal dengan kolesterol jahat. Lalu, HDL, High Density Lipoprotein, lebih dikenal dengan kolesterol baik. Lalu, triglycerin, teman-teman. Yang harus menjadi perhatian adalah jenis kolesterol LDL dan triglycerin. Nah, kedua jenis kolesterol tersebut harus dalam keadaan normal. Tidak boleh terjadi peningkatan dari kedua jenis kolesterol tersebut, teman-teman. Karena dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan bahkan bisa mencetus terjadinya strok, teman-teman. Manfaat wortel dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah telah melalui berbagai macam studi atau penelitian. Nah, studi yang pertama, studi dengan judul pengaruh pemberian ekstrak wortel terhadap kadar LDL tikus putih yang diinduksi sukrosa. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa dengan pemberian ekstrak wortel, mampu menurunkan kadar LDL. Lalu, studi berikutnya, studi yang berjudul pengaruh pemberian jus umbi wortel terhadap perubahan kadar kolesterol total dan triglycerin tikus putih jantan. Hasil dari studi tersebut adalah jus wortel dapat menurunkan kadar kolesterol total dan triglycerin tikus putih jantan. Bagaimana cara membuat jus wortel, mampu? Siapkan satu buah wortel, lalu dikupas dan dibersihkan, teman-teman. Setelah dibersihkan dan dikupas, iris wortel menjadi bagian-bagian yang kecil. Setelah itu, di blender wortelnya, teman-teman, ya. Lalu, tambahkan air secukupnya. Disaring, teman-teman boleh tambahkan madu secukupnya. Minum satu sampai dua kali sehari pada pagi hari, teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pastinya teman-teman juga harus dibantu dengan menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, teman-teman, dan melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Agar hasilnya lebih baik dan lebih optimal, teman-teman. Demikian, informasi mengenai manfaat wortel dalam peranannya menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini bisa tetap terus bergembang. Channel ini bisa tetap terus memberikan informasi yang baik kepada teman-teman semua mengenai kesehatan atau kedokteran, teman-teman. Dan channel ini juga bisa membantu dan mengelolong teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya sangat mudah. Teman-teman hanya menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Peri TV, sharing, request, bertanya, teman-teman. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga orang lain, teman-teman kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Peri TV, karena melalui channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat.